Ini memang ada beberapa aspirasi dari teman-teman kepala desa, juga teman-teman perangkat desa, yakni terkait dengan siltap kepala desa atau penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa lainnya dan pihak-pihak lainnya yang membantu operasional pembangunan desa. Kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini menjadi fakta tak terbantahkan, bahwa pengelolaan negara sangat bergantung ke unit pengelolaan terkecil, yakni desa. Bahkan pemerintah memberikan istilah PPKM Mikro, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bersekala Mikro, yang artinya dikelola intensif di desa. Tentunya ini memberikan ekstra effort atau usaha yang lebih ikhtiar yang maksimal bagi kepala desa dan cacar di bawahnya. Mereka menjadi ujung tombak, bahkan bisa jadi ujung tombak, Pak Menteri. Pasukan terdepan dalam melawan COVID ini, rasanya apresiasi dari pemerintah berupa penghasilan tetap atau siletap ini, sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, kemarin masih belum cukup. Kerja non-stop, katanya 25 jam, Pak Menteri, tidak hanya 24 jam. HP harus terus aktif, karena untuk jaga-jaga dan berkomunikasi dengan via-via terkait, dengan masyarakatnya. Bahkan tidur saja kadang-kadang masih ngantongi stempel, Pak Menteri. Jadi alangkah baiknya, kalau hal itu menyesuaikan kembali aturan di mana setiap, apa namanya, di mana siletap atau penghasilan tetap utuh diberikan bulanan. Tidak terpotong asuransi kesehatan, ataupun ketanaga kerjaan. Atau rumusan variabel dana pensiun mungkin, Pak Menteri, karena pengabdian mereka yang cukup lama, yakni minimal 6 tahun dalam satu periode sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Apresiasi kami terhadap PP nomor 11 tahun 2019 tentang maksimal 30 persen anggaran dana desa untuk kebutuhan biaya operasional desa diharapkan dimonitor hingga aturan di bawahnya. Beberapa aspirasi dari desa, kemudian kelambatan pencairan, kesulitan akses menjadi kendala tersendiri untuk mempercepat pembangunan di desa. Selain Siltab atau penghasilan tetap, perlu rasanya pemerintah juga membuat regulasi terkait tunjangan resmi kepala desa. Semisal kalau ASN itu ada gaji ke-13, ini bagus juga kalau kepala desa juga diapresiasi, perangkat desa diapresiasi. Karena kepala desa punya Siltab, maka tidak menutup kemungkinan gaji ke-13 tersebut juga bisa diperuntukkan untuk teman-teman kepala desa dan perangkat desa yang memang kerjanya seperti yang telah kami sampaikan di depan. 24 jam non-stop. Secara saya itu Pak Menteri, pandangan-pandangan dari kami mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila akwamit tarik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.